saya bahasa batak kalian lebih luar dia lebih tuntas bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima salat dan salam kita ucapkan kepada nabi kita apa kabar anak-anak ustazah semoga dalam keadaan sehat ustazah berharap dalam keadaan fokus belajar masih tetap semangat walaupun kita masih daring ya jangan bilang busan ustazah capek ustazah itu adalah nikmat dari Allah kenapa kita masih diizinkan untuk belajar coba kita berkaca ke ada sebagian negara yang memang untuk belajar saja sudah susah ya anak-anak ustazah alhamdulillah kita walaupun pandemi ini kita masih diizinkan Allah untuk membelajar tetap bersyukur bagaimana cara kita bersyukur dengan tetap melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya sekilas dan ustazah anak-anak ustazah untuk tugas kita terakhir hari ini jam 12 siang kalau lewat dari jam 12 mohon maaf ustazah tidak terima ya walaupun nanti sudah kirim tapi tidak ada nilainya ustazah mengasih waktu cukup panjang ya 1 minggu ke depan ya anak-anak ustazah tugasnya mudah waktunya panjang baik anak-anak ustazah untuk catatan tidak dikumpul hari ini namun lengkapi catatan antia tidak dikumpul hari ini namun lengkapi catatan sewaktu-waktu ustazah akan meminta kelengkapan catatan anak-anak ustazah dan itu ada nilai tersendiri ya anak-anak ustazah jangan sampai di kolom itu anak-anak ustazah kosong nilainya gara-gara apa karena catatannya tidak ada atau nilainya tidak sempurna kenapa? kenapa catatannya? karena catatannya tidak lengkap baik anak-anak ustazah semoga hari ini anak-anak ustazah sudah siap untuk memulai pelajaran bagaimana ciri-cirinya anak-anak ustazah duduk dengan catatannya dengan buku catatan dan alat tulisnya sudah siap jadi bisa meringkas apa yang ustazah sampaikan baik kita mulai materi kita hari ini kalau di minggu lalu anak-anak ustazah sudah masuk di sulaman kita sudah sampai ke sulaman pita untuk hari ini anak-anak ustazah kita masuk ke jahit aplikasi menjahit jahit jahit itu dari kata menjahit apa itu menjahit? mungkin ada diantara anak-anak ustazah sudah pernah menjahit tahu apa itu menjahit atau mungkin ada juga yang masih anak-anak belum pernah ustazah tidak tahu anak-anak saja menyucukkan benang ke lubang jarum tidak pandai ustazah mungkin ada nah sekarang kita belajar ya anak-anak ustazah karena jahit itu atau menjahit itu ada ilmu dasar seorang perempuan nah menurut ustazah itu ilmu yang harus kita tahu sebagai seorang perempuan kenapa? karena anak-anak ustazah yang namanya kita perempuan nanti akan menjadi seorang ibu nah menjadi seorang ibu nah di saat nanti anak-anak di saat anak-anak ustazah sudah mencari ibu nah tiba anaknya umi kancing baju anak putus nah sementara uminya tidak tahu cara menjahit tidak tahu jangan menjahit memasangkan jarum benang ke jarum saja susah ya kan nah itu harus di dari sekarang sudah harus dipikirkan makanya anak-anak ustazah sudah mulai belajar itu adalah keahlian seorang perempuan ya anak-anak ustazah menurut ustazah itu seorang keahlian perempuan ya selain kita mempelajari ilmu agama ada ilmu-ilmu lain yang harus kita pelajari juga nah contohnya dalam menjahit ini ya baik apa itu menjahit nah menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum ya menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan buah kain dengan menggunakan benang dan jarum anak-anak ustazah menjahit identik dengan pekerjaan perempuan ya kalau ada orang menjahit itu biasanya perempuan ada yang ini buka konveksi baju atau apa rata-rata perempuan walaupun ada juga laki-laki di profesi itu ya nah padahal menjahit banyak juga diminati oleh pria nah itu tadi kenapa karena menjahit merupakan kegiatan yang mengasihkan ya anak-anak ustazah bahkan nah dapat menjadi mata penjaharian nah penjahit nah penjahit di biasa disebut seorang taylor ya nama sebutan untuk penjahit itu adalah taylor ya nah sekarang jahit aplikasi nah jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit ya anak-anak ustazah jadi salah satu teknik menjahit itu adalah jahit aplikasi nah sekarang kita harus cari tahu apa itu jahit aplikasi nah ya sebelum mempelajari kita harus paham dulu apa itu menjahit menjahit adalah menyambungkan dua lembar kain dengan menggunakan benang dan jarum sekarang kita belajar jahit aplikasi nah kita harus tahu dulu apa itu jahit aplikasi jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kainnya ya selanjutnya diselesaikan dengan jahit dengan jahit dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk feston di bagian pinggirnya nah itu jahit aplikasi jadi ada selembar kain untuk dasar ya anak-anak ustazah untuk dasarnya terus anti punya kain dengan warna berbeda dengan jahit warna dasar tadi lagi nah nanti akan gunting sesuai motif yang nanti inginkan nah kain yang sudah digunting sesuai motif yang diinginkan ini ditempelkan pada kain dasar tadi dijahit dengan jarum dan benang ya memakai teknik sulam dengan menggunakan jenis tusuknya yaitu tusuk fias feston nah kemarin di sulaman kita sudah belajar sudah ada belajar tentang jenis-jenis tusukan ya anak-anak ustazah ada situ namanya tusuk jelujur tikam jejak rantai batang feston dan lain sebagainya nah tusuk feston ini disini fungsinya kita pakai untuk jahit aplikasi nah anak-anak ustazah jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda sehingga kekuatan jahit di aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang mempunyai fungsi hias oke nah pada mulanya masyarakat kita mengenal teknik aplikasi ini dari bangsa China anak-anak ustazah negara-negara seperti Korea Jepang Malaysia juga menyukai produk jahit aplikasi nah dahulu hiasan yang menjadi aplikasi pada kain sudah diproduksi secara massal dan sangat populer ya dengan adanya variasi dalam bentuk aplikasi yang dijual di pasaran memudahkan masyarakat kita untuk menempelkannya pada kain yang diinginkan ya kalau dulu sudah ada bentuk aplikasi yang dijual sekarang pun masih ada tergantung kita kejelian mencarinya di toko-tokonya bentuk-bentuk yang biasa dibuat terbatas ya anak-anak ustazah bentuk yang cenderung disukai wanita biasanya bentuk bunga boneka buah bentuk tokoh kartun alat transportasi yang dibuat berbentuk jenaka dan lain sebagainya cara main jahitnya anak-anak ustazah juga masih seder karena itu dengan cara ditindih menggunakan mesin jahit pada bagian pinggir motif dan dapat pula menggunakan jarum tangan dengan dijahit tikam jejak atau sulam nah itu dahulunya nah sesuai perkembangan masyarakat kita semakin kreatif ya anak-anak ustazah dengan menggunakan limbah perca ternyata kita dapat membuat ternyata kita bisa membuat bentuk motif dengan berbagai model ya kalau dulu kan dijual di pesaran sekarang dengan masyarakat yang bertambah kreatif kita bisa menggunakan kain perca untuk jahit aplikasi ini nah ternyata dan modelnya juga kita bisa menentukan masing-masing mau berbentuk bunga terserah mau berbentuk pemandangan tokoh kartun terserah semuanya kita yang menentukan modelnya nah jenis jahit yang digunakan juga bervariasi ya anak-anak ustazah ada yang menggunakan selam tepi ada yang pula yang menggunakan tusuk feston jadi tidak mesti tusuk feston untuk pinggir aplikasi tadi nah selanjutnya dikenalkan jenis jahit aplikasi yang merupakan khas Indonesia yaitu tusuk feston nah ini ternyata khas Indonesia ya anak-anak ustazah pengerjaan pun masih manual yaitu menggunakan jarum tangan nah tentu prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar ya namun jahit aplikasi cukup diminati masyarakat sebagai alternatif karya yang menghiasi sebuah benda nah itu tadi sekilas tentang jahit aplikasi dan sejarahnya sekarang kita masuk ke jenis-jenis jahit aplikasi ya anak-anak ustazah nih ada jenis aplikasi standar atau online ya nah jenis aplikasi standar adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain nah kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain kemudian diselesaikan dengan teknik sulam nah fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain nah itu tadi ya teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain nah kemudian kain itu digunting ya digunting dan ditempel pada lembaran kain sebagai dasarnya tadi nah diselesaikan dengan teknik sulam nah fungsinya disini adalah untuk menghias permukaan kain nah ini contohnya untuk untuk bantalan kursi ya anak-anak ustazah sebenarnya ini cuma kain yang berbentik-bentik ini nah ini hiasan yang kuning ini adalah ditambahkan ya anak-anak ustazah ya untuk gambar bonekanya ini contoh aplikasi standar lanjut kita masuk ke aplikasi pada potong sisip atau inlay ya nah jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melobangi bagian dasar kain ya anak-anak ustazah yang telah digambari motif sesuai dengan rencana nah kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempel kain yang berbeda warna dan diselesaikan dengan tusuk hias veston dapat juga dengan mesin bordir ya ustazah ulangi jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan cara melobangi bagian dasar kain yang telah digambar motif sesuai dengan rencananya ya terus kain yang sudah berlubang itu pada bagian belakang ditempel kain yang berbeda warna ya dan diselesaikan dengan tusuk hias veston dan bisa juga dengan mesin bordir ini digambar adalah contoh aplikasi sisip ini warna yang agak gelap ini adalah warna kain tempelannya nah kita yang kita jadi motif adalah kain dasarnya ya anak-anak ustazah ini dasarnya yang bermotif berbeda dengan aplikasi standar tadi kita memberikan menempelkan motif pada kain dasar nah kalau untuk aplikasi potong sisip kain dasarnya yang kita potongi kemudian biar tidak kelihatan di dalamnya misalnya untuk sarung bantal ya biar kapas-kapasnya atau dakronnya tidak keluar kita sisip di dalam menggunakan kain lain ya untuk menutup biar dakron atau kapasnya tidak keluar itu tadi jahit aplikasi pada potong sisip selanjutnya anak-anak ustazah ada jenis jahit aplikasi pada potong motif nah jahit aplikasi pada potong motif ini adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain kemudian ditempel pada permukaan kain nah teknik penyelesaiannya sama dengan jenis aplikasi lain yaitu menggunakan tusuk feston untuk pinggirnya jadi anak-anak ustazah yang putih ini ya contohnya yang putih ini adalah warna dasarnya warna dasar ini misalnya membuat aplak meja misalnya putih ini adalah warna dasar nah ini yang warna coklat ini adalah motif batik kita potong sesuai motifnya kita sesuai motifnya kemudian kita susun terus kita tempel di kain dasar yang putih tadi nah jadi kenapa dia dibilang aplikasi pada potong motif karena motifnya ini kita potong dari kain yang lain bukan dari kain dasar anak-anak ustazah kain lain yang kita tempelkan disini setelah kita potong kita jahit pinggirnya menggunakan tusuk feston atau bisa juga menggunakan teknik bordir dengan mesin jahit nah itu tadi oke paham ya anak-anak ya sekarang kita lanjut ada yang namanya jahit aplikasi pada lipat potong nah disini jahit aplikasi pada lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya sedikit sehingga hasilnya simetris kemudian ditempel pada kain dasar dan diselesaikan dengan tusuk dan diselesaikan dengan tusuk feston nah teknik aplikasi biasanya dikomendasikan dengan sulam datar ya anak-anak ustazah nah ini dia contoh aplikasi lipat potong kita ulangi jadi aplikasi lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau mesin sama dengan aplikasi yang lainnya caranya melipat lembaran kain kemudian dipotong sesuai dengan rencana sehingga hasilnya simetris kemudian ditempel pada dasar kain dan diselesaikan dengan tusuk feston ya anak-anak ustazah teknik aplikasi biasanya dikomendasikan dengan sulam datar nah ini contohnya selanjutnya anak-anak ustazah ada jahit aplikasi pengisian nah untuk jahit aplikasi pengisian anak-anak ustazah yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin ya caranya sama seperti pada jahit tindas bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna nah pengisian susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan rendah atau pita penyelesaiannya sama dengan teknik aplikasi lain nah selanjutnya kita masuk ke alat produksi jahit aplikasi nah di dalam pembuatan jahit aplikasi anak-anak ustazah alat yang dibutuhkan hampir sama dengan jahit pada umumnya diantaranya yang kita pakai itu ada jarum jahit ada jarum jahit tangan ya ada gunting ada jarum pentul ada bantalan jarum tundung jari ya tundung jari tahu fungsinya apa ya tundung jari untuk menghindari jari kita biar tidak tertusuk jarum nah ada alat pemasuk benang ya jadi kita memasukkan benang itu udah tinggal pakai alat itu terus ada pemidangan atau ram ada pinsil atau kapur jahit ada cukil atau pendedel dan setrika nah alat ilat ini adalah alat umum yang kita pakai di dalam dunia jahit menjahit nah sekarang anak-anak ustazah kita bahas dulu tentang jarum jahit tangan dan jarum sulam nah jarum sulam anak-anak ustazah berfungsi untuk membuat berbagai macam tusuk hias ya yang dikerjakan dengan tangan besar kecilnya jarum tergantung pada benang yang kita gunakan untuk menyula nah jika menyula menggunakan benang halus maka jarumnya digunakan adalah jarum yang kecil jika menggunakan benang yang besar maka jarum yang kita gunakan adalah jarum yang berukuran besar nah ini contoh ukuran jarum dari yang kecil sampai yang besar jarum sulam ya anak-anak ustazah nah jadi nanti kalau membeli jarum sulam di pasaran dibilang anak butuh jarum sulam yang kecil gitu ya atau anak butuh jarum sulam yang besar kalau nanti cuma bilangkan mau beli jarum sulam biasanya akan diberikan yang besar biasanya namun nanti bisa memilih anak butuh yang kecil karena akan memakai benang yang tipis nah setelah jarum anak-anak ustazah apalagi yang kita butuhkan gunting nah gunting anak-anak ustazah ada macam-macam juga ada namanya gunting kain ada gunting kertas gunting benang gunting bordir dan sulam nah semuanya guntingnya berbeda-beda untuk gunting bordir ini atau sulam ini bentuknya lain tidak sama dengan gunting biasa anak-anak ustazah nah ini contohnya ini adalah gunting kain ini adalah gunting benang ini gunting bordir dia ujungnya agak melengkung ya anak-anak ustazah nah ini bisa juga untuk gunting kertas ya oke kita lanjut jarum pentul nah jarum pentul anak-anak ustazah sudah tahu karena di dalam bijil bab ada kalanya kita menggunakan jarum pentul nah ini namanya bantalan jarum bantalan jarum adalah bantal tempat kita menusukkan jarum fungsinya apa biar jarum kita tidak berserahkan atau kececer nah mau jarum pentul mau jarum jahit tinggal kita tusukkan ke bantalan jarum jadi dalam menjahit kita oh iya anak butuh jarum tinggal cari pentulan bantalan jarum anti atau anak sudah selesai memakai jarum anti ini tinggal cucukkan ke bantalan jarum jadi tetap kerjanya rapi aman ya karena kalau jarum berserahkan anak-anak ustazah berisiko anti atau orang lain yang akan tertusuk nah setelah itu kita butuh tudung saji tudung jari atau alat dan alat pemasuk benang nah ini yang ustazah bilang tudung jari tadi ini kita masukkan jari telunjuk kita ke sini untuk resiko biar kita tidak tertusuk setiap kali menusukkan benang ke kain nah ini adalah alat pemasuk benang nah untuk alat pemasuk benang ini anak-anak ustazah ini ada ujungnya kawat halus ini akan masuk ke dasar ke lubang jarum lubang jarum jahit kita kawat ini sangat halus nah tinggal kita kaitkan benang menggunakan kawat yang halus ini namanya tudung jari dan alat pemasuk benang sudah paham ya anak-anak ya setelah itu anak-anak ustazah anak-anak namanya pemidangan nah kalau kita biasa membilangkannya ram ya pemidangan atau ram nah ukurannya pun anak-anak ustazah dari yang kecil sampai yang besar sekali pun ada ya nah kalau yang kecil untuk menyulam yang kecil-kecil kalau yang besar biasanya itu untuk bordir memakai mesin biar lebih leluasa ya nah fungsinya apa disini anak-anak ustazah ya itu untuk merengkangkan kain ya agar permukaannya rata dan licin jadi sulaman kita pun nanti akan jadi rata nah kalau kita menyulam tidak memakai ini sulaman anti nanti otomatis akan berkedut-kedut ya tidak rata setelah jadi nanti misalnya membuat taplak meja taplak mejanya akan berkedut-kedut atau berkerut-kerut ya tidak rata sesuai meja sementara yang nama taplak meja itu rata seperti daun meja ya lengket di daun meja kalau tidak menggunakan ram atau pemidangan ini dia akan berkerut-kerut ya atau berkedut-kedut oke lanjut anak ustazah pensil dan kapur jahit nah pensil pensil biasa bisa anak-anak ustazah kita pakai nah ini kapur jahit jadi anti jangan memakai kapur tulis biasa ya kapur jahit ini dia berbeda dia akan hilang waktu kita cuci namun dia akan selama kita belum mencucinya dia akan lengket di kain nah warnanya juga bermacam-macam anak-anak ustazah jadi untuk memakai kapur jahit pakailah warna yang kontras dengan kain anti nah misalnya kain putih pakailah kapur kuning atau warna lain biru atau hijau jangan udah kainnya putih kapurnya putih ya insyaallah nanti gambar motif anti tidak akan kelihatan oke anak-anak ustazah setelah itu kita masuk ke cukil cukil atau pendedel jahitan nah ini pendedel jahitan mungkin anak-anak ustazah yang ada uminya suka menjahit ya akan familiar dengan namanya alat ini pendedel ini atau cukil ini nah ini berfungsi anak-anak ustazah untuk membukar jahitan yang salah ya jadi kalau jahitan kita salah tinggal ini ada dua matanya ada mata yang pendek ada yang panjang namun dua-duanya ini tajam tinggal kita cungkil pakai matanya kita potong benangnya tadi sebenarnya bisa kita potong pakai gunting namun itu akan lebih rumit dan akan berisiko kain kita ikut tergunting nah ini adalah yang lebih efisien dan lebih efektif ya anak-anak ustazah oke kita lanjut setrika nah kenapa menjahit harus pakai setrika juga ustazah nah gitu ya kan ternyata setrika itu kita gunakan adalah untuk menghaluskan pola-pola aplikasi ya agar dapat mudah dijahit nah biar dia tetap rata ya anak-anak ustazah rata dan menempel ke dasarnya nah kadang dia agak-agak bergulung atau agak berkerut gitu ya kita setrika sehingga dia rata jadi gampang kita menempelkannya ke dasar kain kita oke itu tadi alat-alat di dalam menjahit sekarang kita masuk ke bahan produksi jahit aplikasi ya anak-anak ustazah nah bahan yang biasa digunakan dalam menjahit aplikasi terdiri dari benang jahit dan atau sulam terus ada kain bermotif atau polos dapat pula digunakan kain perca nah menggunakan perca ini biasanya hasilnya jauh lebih bagus anak-anak ustazah karena kita tidak menduga ya kan motifnya kita bisa ambil dari kain perca atau kita membentuk kain perca itu menjadi motif yang kita inginkan nah saat ini anak-anak ustazah sedang menjamun penggunaan kain felt atau flanel yang memiliki ratusan warna warna yang cantik-cantik sebagai bahan aplikasi pertama anak-anak ustazah akan kita bahas tentang benang jahit atau benang sulam benang jahit dan benang sulam itu berbeda ya anak-anak ustazah ini adalah contoh di gambar ini adalah benang jahit biasa jadi kalau nanti ada kancing bajunya copot atau ada jahitan yang terlepas nanti akan menggunakan benang jahit biasa nah kalau benang sulam adalah yang seperti ini ya anak-anak ustazah ini juga namanya benang sulam nah ini banyak di pasaran kalau nanti bilang mau beli benang sulam kalau tukang jahit yang menjualnya tidak paham nanti akan diberikan benang kayak gini atau akan dikasih benang wall tidak anak-anak butuh benang sulam nah seperti inilah ada yang gulungan gulungan seperti ini anak-anak ustazah ada juga yang gulungan seperti ini ada pengikat kertas dua nah ini benang sulam dia teksturnya dengan benang jahit berbeda oke kita lanjut setelah benang kita masuk ke kain bermotif atau kain polos kain bermotif atau polos dan kain velet atau flanel nah kenapa orang suka memakai kain flat atau flanel sebagai bahan aplikasi karena memiliki tekstur yang lembut dan agak tebal anak-anak ustazah jadi mudah menjahitnya ini contohnya kain flanel di gambarnya ini nah ini contohnya nah terus anak-anak ustazah nah warnanya juga cerah-cerah untuk kain flanel ini ya ini adalah kain bermotif ini contohnya kain polos nah jadi kalau anak-anak ustazah pergi ke toko kain misalnya sudah bisa membedakan oh ini kain flanel dia agak tebal agak sedikit berbulu sebenarnya ya kain flanel itu ya kalau kita pengen agak kasar gitu ya setelah itu anak-anak ustazah kita masuk ke proses menjahit kain jahit aplikasi nah di bagian ini yang harus kita pelajari yaitu bagaimana membuat aplikasi jahit dengan bentuk bantal hias sederhana nah saat membuat aplikasi anak-anak ustazah tentukan dahulu apakah hiasan permukaan yang digunakan adalah untuk memperindah sebuah bantal yang sudah ada atau memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk dihasilkan benda yang diinginkan nah dengan demikian akan diketahui dari mana kita harus memulai bekerja ya anak-anak ustazah nah itu dulu kita tentukan ya apakah kita membuatnya untuk menghiasi permukaan ya sekadar untuk memperindah sebuah sarung bantal atau atau memang sengaja untuk menghasilkan benda dengan jahit aplikasi tadi ya kita menggunakan tusuk feston ya anak-anak ustazah contohnya disini adalah kita akan membuat hiasan boneka pada sebuah sarung bantal ya misalnya ini ya anak-anak ustazah ya atau sebagai hiasan dinding pun bisa ini kita buat nah tahapan yang pertama adalah pertama buatlah desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pinsil warna di atas kertas jadi tetap ada sketsa namanya di atas kertas ya anak-anak ustazah buat gambarnya di atas kertas terus kita warnai jadi dengan melihat gambar atau sketsa kita tadi kita sudah tahu oh iya hasil jahitan anak nanti akan seperti ini di bagian topinya anak memakai warna biru kita sudah tentukan nah untuk wajah bonekanya anak memakai warna coklat nah kita tinggal usahakan mencari kain perca kain pelana atau kain lainnya sesuai warna yang kita inginkan nah setelah itu tahapnya anak-anak ustazah buatlah pola sesuai desain gunting pola dan tempelkan pada kain dasar nah jahitlah satu persatu menggunakan tusuk feston nah yang putih ini adalah kain dasar nah yang warna biru dan coklat ini adalah kain polanya nah polanya sudah kita gunting sesuai gambar yang kita inginkan setelah itu mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata dan hidung nah ini bisa kita buat menggunakan tusuk feston semuanya ya anak-anak ustazah dan pinggirnya ini adalah menggunakan tusuk feston nah untuk membuat hidung mulutnya gitu kan kita bisa menggunakan tusuk feston juga pinggir-pinggir topinya nah untuk mata kita tinggal menempelkan entah itu kain terserah untuk hidung juga tambah tempelannya yang warna lebih coklat ya selanjutnya anak-anak ustazah setelah jadi buatlah pita bagian leher untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar jahitan nah kita bisa memakai pita asli terus kita tempelkan disini ya nah setelah itu jahit sekeliling kain dasar putih dan tempel pada bantal biru dengan tusuk feston nah ini ditempel ke biru ke bantal ya anak-anak ustazah ya dengan tusuk feston nah ini juga pita yang bermotif kita tinggal tempelkan dengan menjahit ke boneka nah hasil jadinya seperti ini anak-anak ustazah ini adalah menggunakan kain flannel ini ada pita yang setelah kita bentuk terus kita jahitkan ke leher bonekanya terus di topinya juga ada pita yang kita bentuk berkedut-kedut kita jahitkan nah ini hasilnya timbul ya timbul jadi dia menghias sarung bantal ini fungsinya disini ya anak-anak ustazah nah itu contoh sederhana tadi dari jahit aplikasi ya paham ya anak-anak ustazah ya oke baik anak-anak ustazah itu tadi kita belajar tentang jahit aplikasi insyaallah minggu depan kita akan masuk ke kemasan produk kerajinan tekstil ya untuk tugas ustazah ingatkan hari ini jam 12 siang maksimal ya mohon maaf kalau dari jam 12 ustazah tidak ada nilai walaupun sudah anti kirim tidak ada nilai untuk anak-anak ustazah karena ustazah ingin anak-anak ustazah disiplin dalam pengumpulan tugas dan tidak bermudah-mudah untuk tidak mengerjakan tugas ya baiklah kita cukupkan hari ini sampai disini kalau memang ada yang anak-anak ustazah kurang paham dengan materi kita silahkan muopi ustazah nanti akan dijawab insyaallah nah alhamdulillah selama materi kita belum ada yang bertanya ya anak-anak ustazah kalau ada yang bertanya insyaallah sudah jawab ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati